Kecurangan termohon yang merugikan pemohon 1. Termohon tidak menjalankan rekomendasi bawah sudi Surabaya 2. Termohon tidak menjalankan rekomendasi bawah sudi Papua 3. Ditemukan 2.984 TPS Luman di seluruh Indonesia 4. Ditemukan indikasi manipulasi daftar pemilik khusus 5. Jumlah suara pemohon berjumlah 0 6. Ada ketidakwajaran dan keanehan jumlah suara 7. Ditemukan indikasi rekayasa DPT 8. Ditemukan 37.324 TPS baru 9. Dikasih pengaturan surat suara tidak sah H. Situng Kedudukan Hukum dan Permasalahannya 1. Kekacauan situng KPU merupakan bukti pembiaran kekacauan DPT 2. Tidak adanya prinsip keamanan dalam situng KPU 3. Banyak kesalahan input data situng mengibatkan ketidaksesuaian dengan data sesatu di 34 provinsi seluruh Indonesia 4. Ada indikasi adjustment situng dalam kaitannya dengan rekapitulasi manual berjenjang 5. Ada jeda medata masuk dan muncul di situng yang mengindikasikan terjadinya kecurangan 6. Ditemukan kesalahan penjumlahan suara sayang tidak sesuai jumlah DPT, DPTB, dan DPK 7. Kesalahan data si satu yang dipindai dan sumber data KPU sudah salah sejak awal I. Hasil suara pemohon dan identifikasi dokumen si satu 1. Berdasarkan dokumen si satu yang dimiliki oleh pemohon-perolehan suara pemohon adalah 68.150.239 atau 52 persen 2. DPT tidak wajar plus atau ditambah DPK tidak wajar sama dengan DPT siluman Indikasi adanya DPT yang tidak wajar sebanyak 17,5 juta Bukti P155 dan termohon tidak pernah mampu menjelaskan kebenaran informasi yang diajukan pemohon C. Masalah dalam penggunaan dokumen C1 di berbagai daerah Diulang C. Masalah dalam penggunaan dokumen C7 di berbagai daerah Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok permohonan Maka memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut Bahwa sebagai kodifikasi beberapa undang-undang yang berada dalam naskah ranah hukum pemilihan umum Undang-Undang 7 2017 telah melakukan rekonstruksi atas pola dan sistematika Pengaturan tentang masalah hukum pemilu Hal demikian dilakukan karena Undang-Undang 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perakilan Rakyat, Dewan Perakilan Daerah, dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah Dan Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum, presiden, dan wakili presiden Perusahaan hukum pemilu belum dikelompokkan menurut jenisnya Berbeda halnya dengan kedua undang-undang dimaksud UU 7 2017 mengatur sebagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya Dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut Bukan saja menyangkut bagaimana pula penyusuan norma Melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing Dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya Bahwa secara teoritis dan praktis Pengaturan tersebut diperlukan Agar mampu menyelesaikan masalah hukum pemilu Yang bermula terwujudnya keadilan pemilu Atau electoral justice Sebagai menurutmu dalam International Institute for Democracy and Electrical Assistance International IDEA penegakan hukum pemilu harus menjamin Bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan Terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum Melindungi atau memulihkan nak pilih yang telah terlanggar Dan menyelenggarakan pemilu Dalam penyelenggaraan pemilu Selain itu, penyelesaian masalah hukum harus tetap menjaga Terselesaikan setiap tahapan pemilu Sesuai dengan ketentuan dalam hukum pemilu Dengan dasar pertimbangan tersebut Undang-Undang 7.2011 mengelompokkan masalah hukum pemilu Atas tiga kategori Yaitu pertama, pelanggaran pemilu Kedua, sengkita proses pemilu Dan ketiga, perlisian hasil pemilu Pertama, perial pelanggaran pemilu Secara yuridis pasal 454 sampai 472 Undang-Undang 7.2011 mengatur secara eksplisit Pelanggaran pemilu atas dua kelompok Yaitu A. Pelanggaran kodetik pelanggaran pemilu Dan B. Pelanggaran administrasi pemilu Pelanggaran kodetik pelanggaran pemilu Merupakan pelanggaran terhadap etika pelanggaran pemilu Yang berdasarkan sumpah dan atur janji Sebelum menjaga tugas sebagai penyelenggara pemilu Subyek yang dituju adalah penyelenggara pemilu Baik anggota KPU dan jajarannya Sampai KPPS atau Bawaslu Dan jajarannya sampai pengawas TPS Lembaga yang menegakkan etika penyelenggara pemilu ini Adalah Dewan Kerumatan Penyelenggara Pemilu Atau DKPP Secara institusi Apabila diletakkan dalam konteks pasal 22 ayat 5 UUD 1945 DKPP merupakan lembaga yang berada dalam Satu kesatuan penyelenggara pemilu Bahwa sementara itu Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara prosedur Atau mekanisme yang terkait dengan administrasi pelanggaran pemilu Dalam setiap tahapan pelanggaran pemilu Dalam hal ini Undang-Undang 7 2017 Mengelompokkan pelanggaran administrasi Atas dua kategori Yaitu pelanggaran administrasi biasa Pasal 460 Dan pelanggaran administrasi yang terjadi Setelah struktur sistematis dan masif Atau TSM pasal 463 Bahwa pemilu Pelanggaran administrasi tersebut dilakukan karena Keduanya memiliki pola penanganan yang berbeda Pelanggaran administrasi biasa diperiksa dan diputus oleh bawah selu Bawah lusuh provinsi dan bawah lusuh kabupaten atau kota Putusan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU KPU provinsi dan KPU kabupaten kota Terhadap putusan tersebut tidak tersedia upaya hukum Sehingga KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota Wajib menindaklanjuti putusan tersebut Jika tidak dilakukan tindaklanjuti Anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota Akan dikenai sanksi pelanggaran kodetik penyelenggara pemilu Dalam konteks ini penyelesaian pelanggaran administrasi biasa Putusan bawah selu, bawah selu provinsi Atau bawah selu kabupaten kota bersifat final Sehingga KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten kota Berkewajiban menindaklanjutinya Bahwa adapun pelanggaran administrasi yang bersifat TSM Penanganan berupa pemeriksaan dan putusan Hanya dilakukan oleh bawah selu Putusan bawah selu atas pelanggaran administrasi Yang bersifat TSM ini Juga wajib ditindaklanjuti oleh KPU Baik putusan tersebut terkait calon anggota DPR Maupun calon anggota DPD, calon anggota DPRD provinsi Calon anggota DPRD kabupaten kota Maupun pasangan calon presiden atau wakil presiden Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilu Yang diatur Undang-Undang 7 2017 Bawaslu telah mengesahkan peraturan Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 tahun 2018 Tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum Keputusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa Hanya dikecualikan terhadap sengketa yang timbul Akibat adanya keputusan KPU KPU ke provinsi dan KPU dan kabupaten atau kota Terkait verifikasi parpol Penetapan DCT dan penetapan pasangan calon Untuk selain dan selebihnya putusan Bawaslu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota Adalah bersifat final Sementara itu sebagai badan peradilan Yang berada di bawah MA Peton ternyata didesain dengan kompetensi absolut Yang sangat terbatas terkait penyelesaian pemilu Yaitu hanya terbatas upaya hukum Terhadap putusan penyelesaian sengketa proses Yang dikeluarkan Bawaslu Ketiga, perihal perselesaian hasil pemilu Melacak struktur penyusunan norma Secara sistematis, perselesaian hasil pemilu Merupakan kelompok masalah hukum pemilu ketiga Yang diatur dalam Buku keempat Undang-Undang 7 2017 Perselesaian hasil pemilu didefinisikan Sebatas perselesaian antara KPU dengan peserta pemilu Mengenai penetapan peluian suara Hasil penyelesaian suara secara nasional Perselesaian itu pun dibatasi hanya perselesaian Penetapan suara yang dapat mempengaruhi Memengaruhi peluian kursi Baik dalam pemilu anggota DPR DPD dan DPRD Begitu juga dengan penetapan peluian suara Hasil pemilu presiden dan wakil presiden Hanya dapat diajukan terhadap hasil penghitungan suara Yang mempengaruhi Hasil penghitungan suara Dengan demikian Keberatan terhadap penetapan peluian suara Penetapan peluian suara hasil pemilu Tidak dapat diajukan Ketika satu persoalan yang terkait dengan Hasil penyelesaian suara dan dua Bukan prosesan suara yang berpengaruh Atau mempengaruhi peluian kursi Bagi partai publik Pesta pemilu atau keterpilihan Pasangan calon presiden dan wakil presiden Bahwa untuk menelesaikan persisnya hasil penyelesaian Dimaksud dengan merujuk pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1929 pasal 475 ayat 2 Undang-Undang 7211 secara eksplisit Mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada mahkamah Hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara Dalam hal ini MK merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman Yang berwenang untuk memeriksa dan memutus persihan hasil pemilu Dalam konteks ini Apabila dibaca hubungan sistematis Antara norma-norma yang mengatur Penyelesaian persisnya hasil pemilu Undang-Undang 7211 memberi batasan tegas Ewal obyek persisnya yang menjadi kewenangan mahkamah Untuk menyelesaikannya Yaitu mengenai hasil pemilu Hanya saja Untuk sampai pada persisnya hasil pemilu tersebut Bukan saja sebatas persisnya menyangkut perbedaan Hasil penghitungan atau angka-angka Melainkan dapat bersinggungan dengan Persuahan-persuahan konstitualitas penyelenggaraan pemilu Yang bermuara pada persian hasil pemilu Dalam hal ini Sengketa hasil pemilu yang diajukan Untuk diperiksa dan diputuskan oleh mahkamah Baik dalil yang bersifat kuantitatif Maupun bersifat kualitatif Bahwa perihal konstitualitas penyelenggaraan pemilu Sebagai bentuk dalil kualitatif Yang dapat dijual oleh mahkamah adalah Untuk memeriksa dan memutus Apakah proses penyelenggaraan pemilu Termasuk penyelenggaraan hukum Dan penyelenggaraan sengketa Dalam proses pemilu Telah dijalankan sesuai ketentuan hukum Yang berlaku atau tidak Dalam hal permohonan yang diajukan Menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu Atau KPU Terhadap aturan atau menyangkut Dilakukannya proses penyelenggaraan hukum Lembaga penyelenggara pemilu Bawaslu dan gak kumlu Yang mempengaruhi penyelenggaraan suara Atau hasil pemilu Sebagai peradilan konstitusi Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya Dalam konteks ini Penyelenggaraan konstitualitas penyelenggaraan pemilu Lebih kepada Apakah penyelenggaraan pemilu Telah sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak Yang membawa akibat pada terpengaruhnya Hasil pemilu Bahwa dengan demikian Pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif Dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa Dan memutus semua dukaan pelanggaran yang didalilkan Sebab apabila yang demikian yang dilakukan Mahkamah-makamah justru akan menjadi Badan peladaian yang akan menangani Semua masalah hukum pemilu Padahal batasan kemenangan mahkamah Hanyalah sebatas menyelesaikan Sengkita hasil pemilu Hanyalah menyelesaikan sengkita hasil pemilu Selain itu Langkah demikian tentunya juga akan Menihilkan peran lembaga-lembaga Yang diberi mandat undang-undang Untuk terlibat dan diberi kewenangan Dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu Dalam hal ini Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif Bila mana Lembaga-lembaga yang diberikan wawonan Dalam undang-undang 7 2012 Kuna menyelesaikan pelanggaran pemilu Dan sekitar proses pemilu Tidak melaksanakan kewenangan tersebut Namun apabila lembaga-lembaga yang diberi wawonan Telah menyelesaikan Terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan Kepada peserta pemilu Yang mengajukan permohonan Maka Mahkamah tidak berwenang Memeriksa memutus permohonan kualitatif Dimaksud Bahwa selanjutnya perlu dijawab Mengapa tiga masalah hukum pemilu Dibedakan sedemikian rupa Apa sesungguhnya semangat Yang ada di balik desain Desain pengaturan yang demikian Perlu dikemukakan dan ditegaskan Pemilihan jenis dan lembaga Yang terlibat dalam penyelesaian masalah hukum pemilu Dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cermat Diulangi secara cepat Proporsional Oleh lembaga yang tepat Dalam konteks itu berbagai masalah hukum terkait Tahapan diselesaikan Diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung Dalam konteks ini Masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung Tidak harus menunggu adanya hasil pemilu Melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan Dengan proses yang tengah berjalan Hal itu dijadikan untuk menjaga dan menjamin Agar proses pemilu berjalan secara adil Dimana terhadap pelanggaran yang telah terjadi Yang terjadi telah disediakan mekanisme hukum Untuk menyelesaikannya Dengan tersedianya mekanisme hukum Untuk pelanggaran yang terjadi Sepanjang tahapan pemilu Ketika pemilu memasuki tahapan penetapan hasil Penyelesaian pun dapat dipokuskan Kepada penyelesaian sekitar hasil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!